Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share part 2-nya Sampingan penghasilan untuk ibu rumah tangga dan pelajar Jadi ini adalah part 2-nya Karena ada yang komen dia pengen dibikinin part 2 Karena part 1 itu katanya masih belum agak kurang paham gitu ya kan Dan aku bakalan kasih lagi tutorialnya Tapi disini aku lebih menekankan kayak tutorial yang bener-bener khusus dropship banget gitu Jadi guys untuk para pemula, eh sorry untuk para pelajar ataupun ibu rumah tangga Kalian bisa cari sampingan online Yaitu dengan cara kalian jualan online tapi metodenya itu dropship Jadi dropship ini adalah jualan online tanpa modal dan tanpa stok barang Dan kalian bisa berpenghasilan dari sana guys Nah caranya seperti apa? Jadi caranya itu kalian bisa ngambil barang dari Shopee dengan cara dropship Dan nanti itu bakalan ketika kirim barang yang datang ke customer kalian Atau pembeli kalian adalah nama toko kalian dan nomor telepon kalian Itu adalah salah satu metode dropship yang bisa digunakan untuk kalian semua Kalau misalkan mau cari sampingan online dengan cara jualan online Baik itu fashion, fashion, kemudian peralatan dapur Atau misalkan peralatan-peralatan unik atau peralatan estetik lain dan lain-lain ya Seperti itu Jadi pertama kita masuk ke Shopee Sebenernya sih kita nge-dropship tuh bukan dari Shopee doang guys Bisa kalian lakukan dari Tokopedia Kemudian misalkan dari Lazada Atau misalkan dari aplikasi-aplikasi lain Apalagi sekarang udah banyak banget yang support Kalau misalkan kita mau melakukan dropship gitu ya guys Oke nih caranya itu Misal kalian mempromosikan barang-barang yang memang menurut kalian tuh oke Atau menurut kalian tuh layak diperjual belikan Atau layak di-share oleh kalian sendiri guys Nah jadi kalian bisa pilih disini Misalkan pilih di beranda nih ya Dan kalian mau mempromosikan apa gitu Untuk kalian share ke pembeli kalian gitu ya kan Misalnya dari mulai harga murah sampai harga mahal Itu bisa Kalian bisa promosikan Dan menurut aku kalau misalkan kalian mau mempromosikan barang Cari barang yang ramah di kantong untuk harganya Dan produknya itu bener-bener dibutuhin banget gitu Oke kita cari-cari Kita scroll-scroll Barang apa yang kira-kira menurut Aku oke gitu ya untuk di-share Karena kebetulan aku udah lama banget nge-dropship Nah mungkin kita bisa share produk fashion Nah misal Share produk ini Ini adalah baju rajut Baju rajut juga lumayan lagi booming Kalian bisa promosikan produk-produk ini Dan harganya itu Rp88.000 Ya lumayan lah ya Untuk seukuran baju rajut Karena kan rajut agak tebal Kemudian ini juga ukurannya kita lihat ya Nah ini juga ukurannya kan Size-nya fit to XL gitu Lebar dadanya dari 100 sampai 120 Jadi oke lah dengan harga Rp88.000 Kalau misalkan kalian mau make sure produknya itu bagus atau enggak Kalian bisa cross-check Tuh kan ini untuk produknya Kalian bisa cross-check Kalian disini juga reviewnya oke-oke banget ya Reviewnya oke-oke banget tuh Maksudnya reviewnya mereka dengan jelas memfotokan tuh kan Jadi lumayan kalau misalkan kalian mau promosikan produk ini Kemudian Setelah dipromosikan Misalnya kalian promosinya itu di sosial media Baik itu Whatsapp Kemudian Facebook Kemudian misalkan Instagram Dan kemudian Telegram gitu Itu terserah bebas Kalian bisa promosikan produk yang menurut kalian oke di sosial media kalian Misalkan kalian udah dapet pembeli Satu orang misalkan Dan kalian jangan lupa up harga ya guys Misalnya ini harga dari Shopee-nya Rp88.000 Terus misalkan kalian mau ambil untung Misalkan berapa nih Kalau menurut aku jangan terlalu gede Karena selain dari Apa namanya Dari up harga Kalian bisa dapet untung dari ongkir Karena kan dari Shopee itu Kalian bisa dapet free ongkir Tapi kalian tuh bisa Minta ongkir ke pembeli gitu ya kan Jadi alih-alih bayar ongkir Tapi sebenernya gratis ongkir Jadi itu bisa Kalian jadiin sebagai keuntungan Kayak gitu Misal ini harganya Rp88.000 Terus kalian Di up aja Tambah Rp7.000 Jadi Misal Rp95.000 ya guys Nah berarti Untung kalian kan cuma Rp7.000 nih Dari up harga Tapi kalian bisa dapet untung Misalkan dari ongkir Rp10.000 Jadi lumayan Kalian sebenernya dapet Rp17.000 loh Dari Apa namanya Dari Hasil up harga Dan Ongkir gitu Tapi kalo misalkan Mepet-mepet banget Pasarannya rame banget nih Atau misalkan Pasaran harga gitu ya guys Misalnya Bener-bener mepet Gak apa-apa Misalnya kalian jual ini Rp90.000 Misalnya tambah Rp2.000 doang Rp88.000 Tambah Rp2.000 Kan jadi Rp90.000 Tapi kalian kan dapet Dari Apa namanya Ongkir Rp10.000 Jadi kalian Masih dapet untung Seharga Rp12.000 Gitu Karena kan dari sini Up Rp2.000 Tambah ongkirnya Rp10.000 Jadi dapet Rp12.000 Jadi masih lumayan banget Menurut aku Walaupun harganya Gencet-gencetan banget Atau misalkan Walaupun harganya Mepet-mepetan banget Kalian bisa up harganya Sedikit aja Tapi tetep dapet untung Dari ongkir Belum lagi Kalo di Shopee itu Banyak pocer-pocer Gitu kayak Pocer cashback Misalnya 5% Pocer cashback 2% Dan lain-lain Itu bisa kalian manfaatin Untuk Apa namanya Untuk Keuntungan kalian sendiri Nah seperti itu Dan misal nih Ada orang yang mau beli Kalian bisa masukin aja Dulu ke keranjang Warnanya mau apa Misalnya warnanya coklat Nih kalian masukin ke keranjang Berarti produk udah di keranjang ya guys Terus kalian juga Minta alamat lengkap Kemudian juga Apa ya Pokoknya semuanya lah ya Nah setelah itu Kalian klik aja Gunakan Nah disini Ada gratis ongkir Check out Nah seperti ini ya guys Nih misal Kalian masukin aja alamatnya nih Tambah alamat baru Terus masukin deh Misal nama pembeli kalian siapa Nomor teleponnya berapa Kemudian alamatnya Dan lain-lain ya Misalnya nama jalan gedung Dan detailnya misalnya Blok apa Lebih spesifik gitu Setelah itu Bek Berarti kalian udah dapet ya Misalkan nama Alamat dan lain-lain Itu udah oke Dan bisa Kalian Pakai Misal ya kan Oke udah Misal namanya ini nih Nah Misal pengiriman ke Alamat ini kan 18 ribu Gak apa-apa Kalian tagihinya Sesuai Ongkir aja gitu Pasti mereka juga mengerti Kalau misalkan Jaraknya memang jauh Ongkirnya pun Lebih gede gitu Kemudian Ini udah oke Misalkan alamat juga Sudah lengkap Semuanya sudah Di note nih Di bawah Kalian harus aktifkan Kirim sebagai Dropshipper Jadi nanti Ini adalah Nama toko Nama toko aku ya guys Nama toko aku adalah Dapar.id Dan nomor telepon Pengiriman Nomor telepon Toko aku yang Biasa aku pake Sebenernya aku juga Gak punya toko guys Jadi tuh kayak Aku jualan online aja gitu Kayak Posting di WA Instagram Di Facebook Kayak gitu-gitu Kemudian setelah itu Baru deh Buat pesanan Kita pilih Metode pembayarnya dulu Misal kalian mau apa nih Mau pake Shopee Pay Atau misalkan Mau pake Transfer bank Disini udah lengkap banget Mau pake Bayar tunai Misalnya Di briling-briling Juga Gak masalah Misal aku mau Transfer ya Contoh Nah Misal pilihnya Transfer Jadi Seperti ini Udah nih Misalnya Udah semua Udah lengkap Baru deh Kalian tinggal Buat pesanan aja Terus Terus Nanti Kalian Tinggal Transfer Ke Bank BCA Dengan Menggunakan Nomor Rekening Yang ini Ini Aku pake Bank BCA Pake Mbanking Nanti Transfernya Dan Ini tuh Bank BCA Dicek Otomatis Jadi Aku Transfernya Pake BCA Virtual Account Seperti itu Nanti Kalau Kita Back Bentukannya Akan Seperti ini Nah Karena aku Memang belum Bayar Nanti tinggal Bayar Sekarang Bentuknya Nanti Bakalan Seperti ini Nah Ini adalah Cara dropship Part 2 Yang aku kasih Semoga Yang ini Bisa Lebih Mengerti Soalnya Aku juga Kasih info Bener-bener Apa namanya Kayak Pelan-pelan Gitu loh Bener-bener Supaya Kalian bisa Lebih Mengerti Dan kalian Juga bisa Cari Sampingan Untuk Jualan Online Kayak Gitu Oke Teman-teman Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga Video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan See you on my next video Bye-bye